Gereja Maria Ratu Pencinta Damai Paroki Aeropas mengukir sejarah dengan tabisan imam. Tabisan imam menjadi peristiwa langka di Kuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, tak terkecuali bagi Gereja Maria Ratu Pencinta Damai Paroki Aeropas. Butuh waktu panjang selama 7-8 jam untuk bisa mencapai paroki aeropas dari pusat kota Ketapang melalui kendawangan, holik, jalan bauksit, dan kemudian aeropas. Opsi lain melalui tembelina, tumbang titi, tanjung, jalan bauksit, dan akhirnya aeropas. Namun, dikala hujan deras menggoyur bumi, lama perjalanan melalui rute ini menjadi lebih panjang yakni 10 jam karena banyak kebangan bubur lumpur di sana-sini, sehingga membuat mobil terperosok masuk dan mengalami selip tak bisa bergerak. Prosesi tabisan imamat Romomi TPR didahului dengan dua macam opacara adat. Tarian adat khas Bejawa di Flores mengawali prosesi arak-arakan Diakon Mite dari sebuah titik menyusuri jalan utama menuju pintu gerbang utama Gereja MRPD. Di ujung depan pintu akses utama menuju gereja inilah rombongan uskup Fikjen Sekda Kabupaten Ketapang dan Diakon Mite disambut adat dan tarian khas Dayak. Puncak acara sembutan terjadi ketika Minsinyur Pius Riana Prabdi menebas putus batang bambu sebagai puncak upacara pancung buluh muda. Misa tabisan imamat ini dihadiri oleh 37 imam, 10 suster yang berkarya di Keuskupan Ketapang. Dalam kotbahnya sebelum acara penumpangan tangan Tandah Tabisan, Minsinyur Pius menandaskan bahwa gereja mengutus gembalanya tanpa harus menunggu yang bersangkutan menjadi sempurna. Itulah pengalaman gereja perdana dengan mengutus Petrus dan Paulus. Mereka diutus menjadi pewarta iman tanpa harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Usai misal tabisan imamat, seluruh umat diundang makan bersama dalam acara pesta kebun di bawah rindang pepohonan karet di samping gereja. Terima kasih telah menonton!